Iya, pemirsa Mukti Hadianto yang kesehariannya berprofesi sebagai pegawai bank mandiri di Jambi. Berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi FEB Unja. Pada sidang yang digelar Rabu 27 Desember 2023 dengan mengangkat judul disertasi Analisis Bisnis Agen dalam Implementasi Branchless Banking untuk meningkatkan kinerja perbankan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Lina Liska pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Ketua Sidang yang juga dekan FEB Unja, Profesor Dr. Junaidi SEMSI mengatakan, penilaian yang diberikan kepada Promopendus bukan dalam pelaksanaan ujian saja, namun juga dinilai selama proses bimbingan termasuk selama perkuliahan. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka Mukti Hadianto dinyatakan layak menyandang gelar Dokter Ekonomi pada Rabu 27 Desember 2023. Sementara promotor Profesor Dr. Haji Haryadi SEMMS menambahkan, Mukti Hadianto merupakan salah satu mahasiswa bimbingannya. Hasil penelitian yang bersangkutan cukup bagus, yang berkaitan dengan perbankan, bagaimana branch class atau mengurangi cabang bagi perbankan, bagaimana perbankan dapat memberdayakan agen-agen dari perbankan. Memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi dunia perbankan, bagaimana bisa menjadi masukan juga bagi masyarakat, untuk tahu bagaimana menjadi agen. Jadi, ini bimbingan saya yang kesatiannya. Saya perhatikan rupanya bagus, yang berkaitan dengan perbankan, dan menangkut perankan, dan menangkut peran penting daripada kekaitan yang diperlukan, bagaimana iya hati yang diperlukan, bagaimana ini memberikan sumbangan dan kekerjaan. Ini maafkan, hafkan, dan saya ingin bisa memasukkan keberan. dikatakannya membuka cabang saat ini bukan menjadi sasaran utama bagi perbankan namun bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen-agen perbankan karena saat ini masyarakat dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus mendatangi cabang-bank ini dilakukan berkat majunya teknologi jadi peran dari branchless bank ini sangat bagus sekali mudah-mudahan ini menjadi suatu karya yang berharga bukan saja berkontribusi bagi perbankan tapi juga kepada masyarakat di samping itu, Mukti Hadianto mengungkapkan bagaimana keberadaan agen perbankan akan lebih mudah ditemukan lebih mudah dijangkau dan lebih familiar ke depannya dan tidak akan mempersulit peran agen tersebut disertasi ini diangkat atas dasar fenomena di mana peran agen yang selama ini bagian dari branchless banking kurang diperhatikan ini menjadi fenomena yang sangat menarik sehingga dirinya tertarik untuk mengembangkan lebih dalam disertasi ini diangkat atas dasar fenomena di mana peran agen tersebut bagaimana agen ini akan lebih mudah ditemukan lebih mudah dijangkau kemudian lebih familiar nantinya ke depannya dan tidak akan mempersulit peran agen ini itu saja terima kasih kenapa kita mengikat disertasi ini? disertasi ini diangkat atas dasar fenomena di mana peran agen yang selama ini bagian dari branchless banking kurang diperhatikan dan ini menjadi fenomena yang sangat menarik sehingga saya tertarik untuk mengembangkan lebih dalam dan ke depannya akan menjadi sumbang sih pemikiran bahwa masyarakat akan lebih gampang dalam berbank berbank dalam artian dalam melakukan transaksi ke depannya akan menjadi sumbang sih bahwa masyarakat akan lebih mudah dalam perbankan dalam melakukan transaksi dan lainnya menurutnya keberadaan agen ini tidak akan mempengaruhi profit dari perbankan pasalnya akan terjadi efisiensi biaya-biaya dalam ujian promosi Dr. Ekonomi FEB Unca atas nama Mukti Hadianto sebagai sekretaris sidang Prof. Dr. Johannes S.E.M.S.I penguji eksternal yang merupakan guru besar Universitas Bengkulu Prof. Lizar Alpansi MBA PhD ko-promotor Prof. Dr. Syahmardi Yaakob MBA ko-promotor Dr. Rike Setiawati S.E.M.M. dan penguji Dr. Haji Tona Aurora Lubis S.E.M.M. Lina Liska, JAK TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!